Dan tidaklah kata musibah disebutkan sebelah sekali di dalam Al-Quran, kecuali maknanya itu salah suatu yang menguras air mata. Saya maaf ya nanti kalau nyebut istri jangan sampai salah. Istri itu bukan musibah, tapi ujian. Jangan membuat status habis gajian dari sini. Istri saya itu salah satu musibah dalam hidup saya, itu jangan. Karena istri itu ujian, bukan musibah. Ujian dan musibah itu diberikan kepada siapa Ustadz? Kepada orang yang beriman. Kenapa Allah ngasih ujian itu kepada orang yang beriman? Banyak hikmahnya, tapi bukan pada kesempatan hari ini kita bahas. Salah satu maknanya, kenapa Allah itu ngasih ujian dan musibah kepada orang yang beriman? Karena Allah ingin supaya orang beriman itu dikocok-kocok hidupnya dengan berbagai macam ujian. Supaya dia tidak betah hidup di dunia dan terus ingin pulang menuju ke alam dan kampung akhiratnya. Coba kalau kemudian kita dikati, orang beriman tidak dikasih ujian. Pak, mungkin lama-lama kita betah di dunia dan akhirnya kena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hampir mirip dengan Wuhan ya, tapi beda. Wahan itu cinta mati, cinta hidup takut mati. Kenapa orang itu cinta hidup? Salah satunya karena jarang dapat ujian. Enak terus hidupnya. Lama-lama, wah nyaman hidup di dunia ini. Mati, jangan. Sudah enak kok hidupnya. Kalau kasih ujian, orang beriman itu semacam. Tapi maaf ya, walaupun orang beriman itu ujiannya banyak, pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya. Makanya orang beriman, kalau mendapatkan ujian, ujiannya sebesar karang, pertolongan Allah lebih besar daripada karang yang Allah berikan. Orang beriman dikasih gelombang ujian, maka pertolongan Allah lebih besar daripada gelombangnya. Makanya maaf ya, orang beriman kalau mendapatkan ujian dan musibah, tetap senyum. Tidak frustasi. Tidak mati bunuh diri. Tidak kemudian minum baikon. Dan tidak pula menggantungkan diri. Kenapa pertolongan Allah lebih besar? Seberat apapun, selama ujiannya itu lebih kecil daripada pertolongan Allah, maka mereka tetap merasakan kenikmatan hidup. Makanya orang Palestine tidak ada yang mati bunuh diri. Walaupun hidupnya itu penuh dengan berbagai macam tekanan hidup. Tidak kayak kita kan? Kita ngaji tenang. Belum sarapan, makan nasi goreng dulu. Habis ini sudah merencanakan nanti, habis istiqlal makan siang di mana. Kalau orang Palestine kan enggak. Orang Palestine itu diliputi dengan rudal, kemudian dengan peluru. Tapi kenapa kok mereka tenang, senyum foto-foto yang mendokumentasikan orang Palestine itu rata-rata mereka senyum. Padahal kehidupan mereka penuh dengan tekanan yang luar biasa. Pagi pakai sepatu, siang sepatunya sudah dilepas sama orang lain. Siang pakai kemudian jubah, malamnya jubahnya yang melepaskan orang lain ketika meninggal dunia. Tapi kenapa orang Palestine itu tenang hidupnya? sederhana. Pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Ini ujian dan musibah. Al-Quran